Intro Assalamualaikum Sahabat Semuanya Sekarang kita Berada di Mulut gua Jadi salah satu Di antara teman-teman kita Itu lagi ritual untuk Permisi lah begitu Untuk kita masuki Semoga aja di dalam Gua tersebut ini Tidak ada Apa-apa ya Atau tidak ada hewan yang berbahaya Jadi kita Ini kali perdana Kita menemukan Gua seperti ini yang berada di Gunung Gunung Ulirang Teman-teman semuanya Jadi teman-teman ini Eh mana teman-teman yang lainnya Sudah siap Oke kita masuk Kita lihat Jadi menurut cerita yang berkembang ke masyarakat Memang ada semacam Gua ular raksasa ya Juga tempat Persembunyian Apa makhluk kecil-kecil Kerdil-kerdil gitu loh Kayak Tuyul Atau kayak Suku-suku Mante ya Atau Suku-suku Kalang Atau orang-orang Buri Buri Orang-orang Nah ini Nah coba kita masuk Bersama-sama aja Orang bunian Orang bunian Orang bunian Yang dipercaya masyarakat Itu Menjadikan gua-gua Di perdalaman hitam Seperti ini Ini sebagai Tempat Atau Sebagai perlindungan Tempat untuk berlindung ya Semacam Bunian ya Bunian Bunian orang Suku pedalaman Suku pedalaman ya Bunian ya Orang-orang bunian Orang-orang bunian Jadi kita ayo Masuk bersama-sama Dan hati-hati Berdoa sesuai dengan Kepercayaan dan agamanya Masing-masing Kita masuk gua Ya Mungkin senternya Bisa disiapkan semuanya Karena tanpa senter Juga Tunggu Tunggu teman-teman Tunggu 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 dulu Ayo Tengkang Sekali kita berdoa dulu Jadi gua ini Sekitar lebar Ke kiri Ke kiri kanan Sekitar 10 meter ya Tingginya sekitar 6 meter Atau 7 meter Cuman ada lorong-lorong Rahasia Seperti sumur yang kebawah ini Nah itu ada Kayak 1 meter ya Yang di bawah Kurang itu ya Oke Sahabat Mojo Ketua TV Sekarang kita langsung Aja masuk ya Kita Bersama Sembilan Orang Satu tim Dan gua ini Memang pertama kali Kita buka Jadi jarang sekali Orang yang menginjakan Kaki di sini Kurang tahu Ini mungkin bagian Dari zaman dulu Semacam tembok penyangga Seperti di Gua Jepang Yang ada di Apa namanya Yang di Jepang Banyak patung Ribuan Apa namanya Keringganan apa itu Cina Raja Jepang Apa ini Kaisar 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 siapa itu Kaisar si Ming Kalau di Jepang itu Kok Jepang Cina Cina ya Cina sih Terakota Terakota itu Dari Anu Jisindhuang 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 Ini mirip itu sih Sebenernya Eh Mirip itu kan Cuma masih itu loh Yang di atas itu Tertimbun Loh iya Kayak kuburan kuno ya Kuburan kuno Ini sangat aneh Lorong sampai kebawah Seperti ini Dan ini Ada batu raksasa Itu apa ini Kok hitam Batu meteor ya Hitam ya Ini ada lorong Iya ini Kebawah ini Apa kita masuk Kecuali Batu kuno Kita masuk dulu Ini Batu kuno itu Batu ciparin Ini kayaknya ada Semacam Ada orang baru Yang mungkin Yang menghuni Di sini Atau mencari harta karun Mencari harta karun Sepertinya Bekas gayaan baru Iya Mungkin Untuk makam raksasa Iya Kayak Di bawah ini Untuk menimben Suatu ini Tapi ini Jejak itu Diangkat ke Loh Loh Ini kok besar-besar Dari bawah ini Tapi besar-besar Mungkin Di bawah ke atas Iya mungkin Atau dari sini Ayo masuk-masuk Ayo kita naik Naik dulu Ayo kita naik Naik dulu ya Hati-hati ya Ke prosop Ini Aduh Pak Arya ini Baya ini Ini bekas apa ya Seperti yang Berjalan Banyak Lata yang Habis Ini apa ini Fosil Fosil Kayak gading 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 mamut ini ya Fosil Gading mamut ini ya Berarti Yang ada peradaban Yang cukup tua Peradaban purba Mungkin ya Pasir-pasir Ini ada Pasirnya beda Kasirnya hitam Apu vulkanik Ada yang jalan Kesana ini Besar ini telapaknya Digerus Kayak ular Ular raksasa Tengah ini Perut Merayap Ular merayap Berkelok-kelok Oh Hati-hati teman-teman ya Jadi Dinding masih sama ya Seperti yang Kita yang pertama itu Dindingnya masih sama Jenisnya juga sama Di sini juga Kita harus berhati-hati terus Harus Berlihat ke bawah juga Ini besar kalau diangkat Ada kayu Sepertinya Ini banyak kayu Ini ruangan Ini ruangan Ini ruangan lagi nih Ada ruangan di depan Iya Ini banyak cicak-cicak kaki Di sini kan Kakinya itu kecil-kecil Kayak makhluk kardir ya Ini seperti bangunannya Suku-suku Bunian Suku Bunian yang terjadi itu ya Yang suka mencuri anak-anak itu ya Masa di sini Ini ada Seperti itu ya Ini Mau runtuh ya Awas getaran ya Awas terlalu Terlalu berteriak-teriak Yang berteriak itu Nanti Dicanjang di pohon Tinggal aja Ada yang letak Ada yang letak ya Jadi hati-hati Ada huruf Jepang ya Ini ya Masa ini Harta karun ya Sepertinya ya Sepertinya ya Ini ada yang letak Sudah Ini juga Ada yang letak ya Ini mau Kita harus hati-hati Jangan terlalu dekat Jangan terlalu dekat Jangan terlalu dekat Jangan terlalu dekat hati-hati hati hati-hati ya kita berikan kita berikan saja kita berikan saja mulai mungkin mulai terus ya mulai bangun ya seperti itu ya teman-teman dia mungkin sudah terus sudah bangun segitu dulu nyali kita juga sudah apa ya jadi kita akhiri dulu perjalanan kali ini semoga aja kita kesini tidak mengganggu siapapun baik dari manusia makhluk nyata dan makhluk gaib yang berada di lereng gunung mulirang ini semoga kita mendapat manfaat atau mendapat pembelajaran dari eksploitasi kali ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dukung channel Mojokerto TV agar selalu bersemangat untuk menjelajahi bumi Mojokerto atau bumi Mojopait terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu